Pertandingan lanjutan kompetisi Liga Jepang Kasta ke-2 atau J-League 2 yang mempertemukan atau Tokyo Verde berhadapan dengan Tochigi SC berakhir dengan dramatis sebab Tokyo Verde sempat dibuat kesulitan untuk menembus pertahanan rapat Tochigi Saat itu, Tochigi justru lebih banyak melakukan tekanan ke area pertahanan Tokyo Verde Namun perlahan-lahan Tokyo Verde bisa bangkit setelah memasuki 30 menit pertandingan dan beberapa ancaman sukses diciptakan Adalah Pratama Arhan yang sukses melakukan dua percobaan umpan matang ke area kotak penalti lawan yang bisa dibilang memperlihatkan jika dirinya mulai menyatu dengan permainan tim padahal ini merupakan debut dia di sana Sayangnya, umpan Pratama Arhan saat itu belum bisa dimaksimalkan oleh para pemain depan Tokyo Verde Selain itu, Arhan juga mampu bermain maksimal dengan melakukan teknik menyerang dan bertahan yang sama baik Pelatih Tokyo Verde juga mengatakan jika timnya mulai lebih solid Walaupun baru pertama kali bermain bersama Pratama Arhan Sebab hal yang menjadi perhatian Tokyo Verde belakangan ini ada pada permasalahan di sektor belakang Dia awalnya adalah pemain back sayap Begitu juga di tim nasional Saya akui dengan dia bermain di posisi penyerang sayap sangat menyulitkannya Namun setelah itu, saya pikir dia mulai terlihat bisa menyesuaikan permainan pada 10 menit terakhir bubuk pertama Yang penting pertahanan tim tetap aman meskipun dia ada di sana Kata Jufoku Tetapi di balik debut Pratama Arhan itu ada kisah cukup menarik datang dari Kapten Tochigi Sebab pemain satu ini menjadi perhatian setelah aksi tak terpujinya sempat dilakukan kepada Pratama Arhan Kapten Tochigi ini sempat berduel dengan Pratama Arhan pada kesempatan pertama Uniknya saat itu justru Kapten Tochigi yang marah kepada Arhan Padahal pada saat itu, Kapten Tochigi ini yang menarik jersey Pratama Arhan Duel selanjutnya apesnya Arhan yang terkena kartu kuning setelah berduel dengan Kapten Tochigi tersebut Atas perlakuan Kapten Tochigi itu membuat dirinya mendapat hukuman setimpal dari netizen Indonesia Banyak yang memberikan kritik kepadanya karena bersikap tidak respect kepada Pratama Arhan Sampai-sampai kolom komentar Instagramnya ditutup Walaupun pada akhirnya Arhan meminta kepada kalangan supporter untuk berhenti mengkritik Fukumori lewat instastory miliknya